Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya, pemirsa Wutan Jawa Official dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya saya bisa hadir dan menyapa Anda kembali Berbagi informasi beri hal poton dan brimbon Sahabatku semuanya, puasa Wutan merupakan puasa yang dilakukan tepat di hari kelahiran seseorang Biasanya, puasa ini juga dilakukan dengan menyamakan hari pasarannya Semisal, seorang lahir di hari Kamis dengan pasaran Gliwon Maka setiap hari Kamis Gliwon, orang tersebut harus melakukan puasa Puasa ini dilakukan dengan niat untuk memperoleh keselamatan diri Menjaga hidup dan dikelilingi keberkahan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Puasa Puasa Wutan ini dilakukan seperti puasa Ramadan atau puasa biasa Sahur juga dilakukan sebelum waktu subuh tiba atau imsak Dan berbuka saat adhan maghrib Puasa Wutan ini memiliki beberapa kegunaan atau manfaat Yang pertama adalah menyehatkan badan dan roh Puasa Wutan diakini mampu menyehatkan badan Memberi tubuh kebugaran Membuat badan lebih segar dan membantu proses pembuangan racun Secara batin, puasa Wutan ini bisa membuat energi negatif senantiasa hilang dari dalam tubuh Dalam dunia spiritual, manfaat puasa Wutan yaitu untuk membuat intuisi kita meningkat Ingatan juga menjadi tajam dan pikiran terpusat pada Yang Maha Kuasa Akibatnya mata batin pun menjadi lebih tajam dan terbuka Mereka yang melakukan puasa Wutan akan peka pada hal-hal goib Seperti kehadiran makhluk halus atau makhluk astral lainnya Terbukanya indera ke-6 Selain itu, jika diimbangi dengan doa dan amalan Maka bisa membuka indera ke-6 yang ada pada diri kita Seseorang yang rajin mengamalkan puasa Wutan Dia kini akan memiliki kemampuan menerawang masa depan dan melihat masa lalunya Manfaat puasa Wutan inilah yang diburu atau diinginkan oleh banyak orang Hal ini karena seseorang akan bisa menjaga diri dengan baik Apabila tahu apa yang akan terjadi dan sejarah tentang masa lampau Kemudian manfaat berikutnya yaitu menghidupkan gairah sedulur papat limau pancer Ada pun manfaat puasa Wutan untuk sedulur papat limau pancer Setiap orang memiliki sedulur papat limau pancer dalam dirinya Puasa Wutan terkait dengan kekuatan dan kegaiban sukma manusia atau roh pancer dan sedulur papat Biasanya puasa dilakukan untuk menjaga kedekatan hubungan pancer Atau orang dengan roh sedulur papatnya Selain itu puasa Wutan ini diyakini agar kuat sukmanya Selalu peka rasa dan batin Peka firasat Peka akan bisikan goib Selain itu bisa untuk mendapatkan restu pengayom dari para leluhur Dan supaya hidupnya berkah atau lancar segala urusan dan usahanya Puasa Wutan terkait dengan kegaiban yang berasal dari sukma manusia itu sendiri Atau kegaiban kesatuan roh pancer dan sedulur papat Puasa Wutan tidak berhubungan dengan kegaiban roh-roh lain Apalagi roh-roh jahat di luar sana Puasa Wutan kelahiran tidak bisa disamakan atau dibandingkan atau ditukar dengan bentuk kuasa lain Karena sifat dan kegaibannya tentu berbeda Tujuan akhir dari pelaku kuasa Wutan adalah untuk mencari keriduan ilahi Supaya segala hajatnya terkabul dan urusan di dunia maupun akhirat lancar dan sukses Dalam kehidupan sehari-hari Kekuatan sukma akan membantu dalam kemantapan bersikap Sedulur papat imo pancer juga akan membantu membuka jalan hidup Dan menyingkirkan segala halangan serta segala kesulitan Interaksi sedulur papat akan membantu peka rasa dan firasat Peka bisikan goib mendatangkan ide-ide, ilham, peringatan, dan jawaban-jawaban dari segala permasalahan yang kita hadapi Namun semua itu terjadi atas kehendak dan izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa Sementara itu tata cara pelaksanaan puasa Wutan dalam adat kejawen adalah sebagai berikut Yang pertama membaca niat puasa Wutan Ada pun baca niat puasa Wutan yang bisa dilapalkan adalah sebagai berikut Niat ing sun, oso ing dino kelahiran, tanpa mangan, tanpa ngumbi, kanggu Sebutkan hajat anda Kemudian diteruskan dengan kalimat kerono Allah Ta'ala Ada pun arti dari niat tersebut adalah Aku niat berpuasa pada hari kelahiran untuk mendapatkan Sebutkan hajat anda karena Allah Ta'ala Kemudian Anda melakukan puasa seperti puasa pada umumnya Seperti melakukan sahur, berbuka puasa Puasa dimulai sejak fajar hingga terbenamnya matahari Apabila muslim sebelum subuh melakukan sholat dua rokat Dan selalu menjaga wudu sepanjang hari Jika batal, lakukan wudu kembali Kemudian selalu panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk persiapan berbuka Siapkan tujuh jajan pasar Yang digunakan untuk berbuka Serta bubur merah putih Akan lebih baik jika melakukan mandi gembang tujuh rupa Siramkan dari kepala sampai ujung kaki Khusus untuk puasa ngebleng tiga hari Lakukan sahur dan buka masing-masing satu kali Sedangkan jika anda melakukan puasa weton ini Untuk pasangan Sebaiknya anda juga melakukan mandi jinabat atau keramas Disertai niat yang baik dan meminta keriduan dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Sahabatku semuanya Demikianlah tadi Manfaat dan tata cara melakukan puasa weton Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya